Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sahabat setia sahabat opan tawek apa kabar mudah-mudahan semuanya bersehat walafiat dan diberikan kemudahan dalam setiap segala urusan dan diberi kelancaran dalam setiap aktivitas dan pekerjaan kembali kita ke kebun ya kebun di kebunnya opan tawek cuman disini sebelum ke tema yang lebih penting dikarenakan ada berapa materi yang akan meluncur ya tentang pertanian cabai atau perawatan tanaman cabai juga pemasangan dan lanjaran dengan tata cara untuk lanjaran tumpang sari nanti meluncur sebentar lagi tapi disini saya akan memberikan atau bercerita tentang kejadian yang sangat membahayakan atau ya begitulah dikarenakan saya berkebun di tempat yang ternyata banyak bahaya mengintai walaupun yang akan membahayakan itu tidak bisa berjalan tidak bisa terbang ataupun pindah dengan seperti kita berjalan tapi ini sangat bahaya bahaya sekali bisa merusak atau menyakiti tubuh kita nah itu teman-teman di video yang saya Zoom ya di pohon ada sesuatu yang sangat sangat ditakuti oleh setiap manusia mungkin dikarenakan tidak ada penangkal teman-teman tidak ada penangkal buat orang yang tersengat tersengat dari bulu-bulu yang gatal gatal sekali saya sering sekali merasakan gatal dan gatalnya itu setelah saya melakukan mandi di air itu dan ternyata air itu di atasnya adalah tumbuhan yang berbuah dan buahnya itu sangat gatal teman-teman nanti kita cek dan lihat ya sama-sama buahnya tumbuhannya seperti apa dan teman-teman pokoknya harus hati-hati ya hati-hati kalau menemukan tumbuhan ini karena siapapun bakal merasa kesakitan merasakan gatal luar biasa kalau tersengat debu atau bulu-bulu dari tumbuhan ini nah ini teman-teman ya ini adalah buah yang sangat berbahaya jangankan kita pegang ada di bawahnya saja kalau lagi ada angin ya bulunya berterbangan nempel ketubuh kita itu akan menjadi gatal luar biasa dan ini pohonnya ternyata sudah gede teman-teman dan pohonnya sudah merambat kemana-mana memenuhi tangkal atau pohon ini dan buahnya sudah pada matang teman-teman tuh ya saya juga kaget karena penyebabnya ternyata berasal dari buah ini dan ini pun saya dikasih tahu ya dikasih tahu sama warga disini katanya buah yang bergelantungan di pohon kersum kalau bahasa disini ya itu adalah buah rarawaya yang menyebabkan tubuh saya gatal dan sekarang kita tinggal berantas aja kita musnahkan semuanya dan buat teman-teman yang belum tahu buah rarawaya ya inilah penampakannya ini adalah buah rarawaya dan teman-teman yang menemukan buah seperti ini ya yang sama hati-hati jangan dipegang jangan di dekati karena ini bisa merusak atau menyakiti tubuh kita dan rasanya sangat gatal begitu inilah buahnya teman-teman sangat lebat sangat unik kelihatan bagus tapi ini sangat menipu mata kita dikarenakan itu sangat menyakitkan sialnya buah itu tumbuh atau pohon itu tumbuh di tempat pemandian saya ini tempat mandi saya teman-teman airnya jernih cuman sudah dicemari oleh debu atau bulu-bulu buah dari rarawaya ini jadi saya tidak berani sekarang mari di sini dikarenakan ini sudah terkontaminasi jadi mau tidak mau saya harus pindah tempat mandi ke tempat yang lain yang lebih aman oke teman-teman saya ingatkan jangan lupa like komen dan subscribe ya dan tekan juga lonceng tombol notifikasinya supaya teman-teman tidak ketinggalan update dan update terbaru dari tutorial bertani saya di tutorial bertani anti bubuk dasar dan ini sekarang lagi fokus ke penanaman cabe dan tentang pemasangan pemasangan lanjaran ya jadi saya ingatkan kembali jangan lupa like komen dan subscribe dan video yang ditunggu-tunggu Insya Allah akan segera ngabret atau segera meluncur ya meluncur di channelnya opan tawek dan saya sangat berterima kasih buat teman-teman yang sudah setia menonton setia mengikuti channel saya di tutorial bertani tanpa bubuk dasar dan saya opan tawek pamit dulu sampai jumpa di video berikutnya saya opan tawek Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh terima kasih selamat menikmati terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih